Halo semuanya, balik lagi di MPEHUR episode kedua Oke deh, dan thank you banget anyway buat kalian semua yang udah nonton Yang udah ngasih masukan, yang udah seantusias itu untuk konten sahur kali ini Dan sekarang di episode kedua kali ini Gue bakal nemenin sahur temen gue juga Udah pernah MPEH talk juga sama gue Dan gue udah lama sih gak ketemu dia Dan dia ini kan perantau juga Terus dia juga emang menjalankan puasa juga Dan yang gue tau dia itu tinggalnya sendiri Jadi aduh gue temenin lah sahur Dan ini udah ada rantang Koko Johan seperti biasa Dan juga hari ini gue lebih proper guys Gue bawa piring, kerupuk Terus ada juga minuman, sambal, semuanya bener-bener komplit banget Jadi ntar si not-not, gue lupa kasih tau tadi ya Not-not itu tinggal terima gue Terus dia tinggal makan, terima beres Gak perlu repot-repot lagi lah pokoknya Nah jadi yaudahlah, karena ini udah jam Jam berapa ya ini ya? Ini sekitar jam 1 lewat 18an Karena gue janjiannya itu sama dia Jam 2 udah disana Nah jadi ya gue juga tetep nanyain kayak Enaknya jam berapa? Karena kan gak semua orang menurut gue juga kayaknya Sahurnya selalu jam 4 atau jam berapa Bisa aja kan mereka emang pengen lebih cepet Biar tidurnya lebih cepet Jadi ya nyamannya mereka aja lah Biar gak ganggu juga gitu kan Oke, kalau gitu udah semua Kita langsung jalan aja sekarang Let's go! Ini, liat tuh Ayo, kita berangkat! Oke guys, jadi ini kita udah sampai di tempat Not-not dan Kita langsung aja ya, ketok ya Halo, Neng Halo Halo Apa kabar? Baik, apa kabar Bang Jo? Baik juga aku Jadi kita sahur ya Ini aku udah bawain Kita sahurnya disini atau? Di dalam aja Di dalam aja Oke, izin ya Masuk ya Masuk-masuk Ini sedang taruh mana? Disini aja Disini aja ya, oke Oke, jadi kita udah di apartemen Not-not Aduh, udah lama banget loh ketemunya Iya, udah lama banget Terakhir itu udah masih setelan baju tidur banget ya Iya, baju tidur banget Bener-bener aku sahur ya Iya Tapi emang biasa kalau sahur kamu jam segini, Neng? Iya, jam segini Jam Jam 2-an gitu ya? Setengah 3-an lah Setengah 3-an Oh, jadi sahur abis itu langsung tidur, jadi tidurnya gak suhu banget gitu? Enggak, gak langsung tidur Oh, gak langsung tidur? Jam 6 paling tidurnya Jam 6 tetep ya? Bangunnya jam 5 sore Aduh Jadi puasanya cuma 2 jam Jangan diikutin ya guys Nge-cheat ya jadinya ya? Nge-cheat Oh, oke Yaudah lah Kalau gitu kita langsung sahur aja kali ya Biar gak ganggu juga kan Dimana? Disini aja kali ya Disini aja, oke Ayo Oke, disini guys Oke, jadi nanti sebelum aku buka rantangnya Ini udah gue siapin Ini pokoknya intinya masakan Sunda Karena kan kamu dari Bandung Teteh Teteh not-not Jadi gue siapin makanan Sunda Kalau kemarin sama Wan ya siapin makanan Makanan biasa lah pokoknya Jadi ya semoga suka ya Gue udah tanya juga sih guys Ada request gak? Ada misalnya alergi atau apa? Takutnya kan Nanti gue datengin makanan Gue bawain malah pencret Abis itu kan gak lucu Tapi gimana Neng? Puasanya lancar gak? Lancar Cuman kayak satu hari sih aku battle Oh, satu hari battle Sisanya ya itu tadi bangun jam 5 ya? Iya bangun jam 5 bener lagi Cuman 2 jam doang aku puasa Tapi jangan dicontoh ya gitu Jangan dicontoh Oke, oke, oke Yaudah Mungkin kita langsung buka aja ya? Gak boleh Oke Nah Ini bukanya tuh kemeng kayak gimana ya? Kayaknya bukanya dari Satu-satu Oh ya satu-satu udah disini sih Dari paling atas dulu nih Nah Atas Udah lama banget aku gak liat ranteng Gak liat ranteng kayak gini ya? Terakhir kapan? Biasanya tuh pas lebaran kan Kayak gini-ginian tuh kan? Kalau misalnya udah ranteng kayak gini Biasanya kalau aku sama mama tuh kayak Kesawa gitu Di sawung-sawung gitu Bawahnya kayak gini Udah lama banget kayaknya? Udah lama banget ya? Ini emang aku juga sengaja carinya Emang udah lama banget sih Belinya yang bekas Enggak lah Olih baru lah Oh iya lagi Oh iya lagi Aku mikir kenapa bekas masih bagus ya gitu Oke kita buka dulu Ini sebenernya Tadi aku udah susun Coba kayaknya yang paling atas ini Paling spesial Gak spesial sih Nasi putih Nasi putih Nasi putih tersi dulu Masih anget Bener-bener aku siapin Aku coba Oh iya masih anget kan Terus ada Kangkung Kangkung Tumis kangkung lah Tumis kangkung Biasanya kalau misalnya makanan Sunda juga ada kangkung Ya kangkung dimana-mana sih sebenernya Terus ini ada Ayam goreng sama perkedel Buset Buset Pesial banget nih Sebenernya ya Kan kemarin tuh aku udah Bawa ayam goreng Pas makan sama Wan kan Aku tuh pengen ganti ayam opor Karena kayaknya enak juga kan ayam opor Udah pesen Ternyata ayam opornya cuma dua Jadi diganti ayam goreng sisanya Jadi kamu pilih aja nanti Kamu dua-duanya juga gak apa-apa sih Mau habisin semuanya juga Wah bersyukur gue Oke jadi ini ayam opor Tapi bukan cuma ini Masih ada lagi Ada lagi Banyak banget ya Banyak Sebenernya menu utamanya hari ini tuh Ada Namanya tempe Apa ya bentar coba aku cek Dia tuh Emang ini kan restoran Sunda khusus kan Sebenernya banyak kayak yang memakan-makan Sundanya Tapi kayak Ya dia gak terlalu yang sampai di Bandung gitu loh neng Maksudnya di Bandung kan kayak lebih Spesifikan ada apa macem-macem Sambelnya biasanya banyak kan Kalau dia gak terlalu banyak Mana ya bentar aku cek dulu Oh tempe babadok Tau gak Apaan tuh Oh udah denger juga Gitu Tapi kayaknya kalau aku liat Bentukannya kayaknya aku Tau Kayaknya ya kali Kalau kamu denger tempe babadok gitu Kira-kira tempenya kayak gimana Babadok apaan ya guys Aku juga gak tau babadok apaan Nah ini bintang utamanya Karena aku liat di reviewnya kan kayak Aduh ini tempenya enak banget Oto langganan aku dan gue udah cobain Aku udah cobain Jadi ini bintang utamanya sih Tuh Sampai wadahnya aja beda Oh iya bener Tuh Ini dia kayak mendoan ya Iya kenapa Babadok mau ngomong Kayak mendoan Tapi kayaknya dia pake Ini ya cabai-cabai gitu Iya Terus kayak dikasih bumbu cabai Oke kecap Oh Tentu banget lah Oke Selma Ini Banyak banget Tempat makan kita sendiri Piring Jadi gak perlu pake piring Kamu Gak perlu repot-repot lah Pokoknya Terus Sambol Sambol Paling penting Itu ada harus ada sambol Terus juga Kerupuk Komplik banget Sendiri Jadi kayak pesen Masak atau pesen Biasanya Kebanyakan sih Pesen ya Kalau lagi pengen masak Biasanya kan bosen ya Kalau pesen mulu Tapi kalau masak Masak apa? Aku kemarin masak rendang Oh iya Niat juga ya Tapi kebanyakan Tapi bener bisa disimpan Iya bener bisa disimpan Terus masak apa lagi ya Kayak makanan Sunda juga sih Ah Ada kalau cewek sih Tapi artinya lebih niat lah ya Kalau cowok kan paling kayak Saur ya Idomi Idomi Iya atau enggak Saurnya tidur Biasanya Ini hairkun ini Video grawit Saurnya tidur Emang iya Jadi enggak sahur Ini enggak sahur Keluar dia Serius Serius? Oh enggak Oke Terus Air mineral Lengkap banget sih Ini lebih proper ya Kayaknya aku enggak perlu ngapa-ngapain Enggak perlu ngapa-ngapain Emang pokoknya Emang makan doang Nikmatin aja Enggak ada Sama-sama Sudah ditemenin Sendok garpu Kok mau makannya pake tangan atau pake sendok garpu? Kayaknya aku pake tangan Pake tangan aja Yaudah gue juga pake tangan Sama ini sendok buat menu aja lah ya Iya Oke Jadi kita langsung makan aja Tapi kamu biasanya jam seginian kan Berarti kan setengah tiga Iya Jam setengah tiga Jam tiga Paling Oke Oke Jadi kita udah beres-beres Habis cuci tangan Langsung aja ya Kita makannya Oke aku ambilin Boleh-boleh Gue usah repot-repot Pokoknya ya Kayaknya aku cuma diem doang ya Nasi mau setengah rantai Astaga Jangan Sedikit aja Sedikit ya Aku makanannya sedikit Serius Gue agak gak percaya sih Kemarin si Wan juga ngomongnya dikit Tiba-tiba udah ngambilnya tuh Kayak hampir serantang abis Ini bener-bener Dikit segini Ini dikit banget sih Dikit lagi Dikit lagi Nanti nambah aja Kalau misalnya masih daper ya Udah Kasih Terus Mau apa lagi neng? Mau kangkung Aku ambil sendiri Yaudah boleh Ini mau pake kangkung gak Kalau kangkung? Iya betul Wah ini lengkap banget ya Tapi seru sih Kalau misalnya Saur itu Ramian Iya betul Terus Terus juga apa namanya Menunya lengkap Tapi kamu kalau misalnya Dulu di Bandung kan selalu Pasti sahur bareng dong Iya sahur bareng Itu biasanya Saur Masakan mama Atau beli Atau beli Atau yang apa Yang ada aja biasanya Masakan mama sih Mama selalu masak Kalau di rumah Jadi sahurnya bareng-bareng Rame-rame Iya betul Rame-rame Ada gak? Maksudnya kayak masakan Dan khas Kalau dari Mama Yang selalu adalah Setiap sahur Selalu ada Kayaknya Ini sih sayur sih Tapi sayur apapun itu ya Selalu ada Oh Jadi kayak ya pasti ada Pasir sayur Kalau yang lainnya Kayak ganti-ganti gitu Biasanya Tapi kalau kamu Paling suka apa? Saur Biasanya kayak yang kamu Paling comfort food lah Aku tuh suka Masakan mama Mama yang kalau ini Apa ya namanya Aku gak tau namanya Tapi kayak dia tuh Tempe gitu Oke Cabai Cabai apa ya Cabai Bendot gitu Tau gak sih cabai bendot Cabai cengek Bukan Yang gede gitu Tapi aku gak tau Cabai domba Yang gede banget Yang gede banget Yang mana hijau kan Oh hijau doang Atau ada merah gitu Ada merah juga Iya cabai domba Harusnya ya Terus Terus kayak pake bumbu Apa ya Bumbu kuning Kayak gitulah Aku suka itu Tempe-tempe goreng gitu Tahu Tahunya tahu goreng itu Oh Tapi Sudah banget sih Biasanya kayak gitu ya Tapi yang aku paling suka sih Sob sih Aku biasanya Aku pilih Oh paling suka Sob 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 Ayam Sayur apapun itu Karena Aku tuan Kalau Saur tuh ngantuk Jadi kayak Kalau minum yang berkuat Itu kayak cepat gitu Loh Habisnya Gak boleh Sambil Kadang Sambil tidur gitu Aku tuh paling marah gitu Kalau misalkan lagi tidur Tiba-tiba Neng-Neng Saur Oh gak mau Saur gitu Tapi kalau udah Siangnya kayak Kenapa gak dibangunin Saur Bangunin Saur gitu Kalau udah dibangunin Ini mau pake kuopernya Boleh Dikit aja Lagi? Udah Udah? Udah Oke Terus Timpe udah Ini mau ayam lagi? Enggak Sambil Sambil Ini ada perkedel juga Mau gak? Ini udah Udah Oke Sambil ya Kita buka dulu nih Tapi seru sih Kalau sahur gitu Kalau aku pernah nginep di tempat sepupu aku juga Tapi kayaknya kalau misalnya masih kecil gitu Rasanya tuh Kan tidurnya cepet ya Biasanya kalau masih kecil ya Masih kecil cepet Jadi mager kan bangunnya kan Kadang aku Gak bisa tidur juga kan Jadi tidurnya tuh kadang jam 1 gitu Kayak nanggung Baru tidur Sibet-sibet dibangunin Betul kan kalau sekolah kan Betul Berarti kalau kamu sekolah gitu Tetep pasti tidur dulu kan Gak yang kayak sekarang Langsung bawah belas Sambil sahur Tidur dulu Makanya kayak tidurnya tuh Dikit-dikit gitu loh Saan tidur jam 1 Bangunnya jam 3 Eh jam 3 Terus tidur lagi Bangunnya tuh jam 6 Udah beres-beres harus ke sekolah lagi ya Di sekolah tidur Ya wajar sih Karena tidur dikit-dikit Pasti ngantung Apalagi masih sekolah Mau samanya seberapa banyak Boleh Segini aja Ya Segini dulu ya Nah ya Oke Kerupuk-kerupuk Kerupuk-kerupuk Boleh-boleh Mau kerupuk 1 1 Oke Wah ini enak sih Harusnya ini guys ya Gue baru coba tempenya doang Tempenya Tapi harusnya Jauh lebih enak dibanding Maren Tapi kemarin juga enak sih Kemarin aku sama Wan Aku coba ya Coba-coba-coba Makan-makan-makan Tanpa sambal dulu Apa tempenya ya Enak kan Suka nggak Kalau aku sih pas makan suka ya Tapi Aku tuh nggak terlalu suka manis gitu loh Oh Ya ini dia pake bumbunya Bumbu kecap lagi ya Tapi enak kok Berarti kamu lebih suka yang asin pedas Asin pedas Sukanya berarti kayak Yang kuah-kuah gitu suka juga Suka Seblak-seblak gitu banget Berarti ya Aduh Dirikas seblak banget Seblak baso Iya Tapi kalau di Bando sih Rata-rata baso Baso cuan ki atau apa Gitu kan Tapi kalau sekarang aku tuh Saur buka puasa tuh Harus wajib ada sambal Sambal atau yang pedas gitu Kalau nggak kayak Nggak enak aja gitu Kayak basi gitu ya Kayak ada yang kurang Semangat gitu makannya ya Mari kita makan 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 Makan-makan Berarti ini kan udah Udah berapa hari ya Berarti ya puasa ya Udah belasan kan Udah berapa harinya Udah sampai 2 mingguan kan Udah 2 mingguan Berarti seringnya Saurnya sendiri dong Sendiri Tapi nggak kangen gitu Kayak aduh Biasanya kan sawar rame-rame Kangen Kayak sedih sih Sedi Kayak sepi banget gitu Tapi Kadang ada temen juga Yang nemenin Soalnya tinggal di apartemen juga ya Oh enak sih ya Mau purnya Iya Mari kita coba Enak Tapi ini tempenya kan manis kan Pake sambal Enak loh Enak Enak Manisnya nggak terlalu keras Makan guys Makan-makan Pasti keringetan kan lidah kalian kan Tapi nanti maksudnya pesan banyakan Dia juga sahur Oh sahur juga Dia juga Oh sahur juga Sahur Tapi dia mah sahur doang puasa Serius Serius Enggak serius Enggak puasa dia Iya lagi Iya 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 Senyum bangga ya Bagus Bagus Berarti kamu kan sekarang udah 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 di info sih Udah gak di info Sejak kapan sih Neng Sejak kapan sih Neng Kayaknya September Kemarin deh Oh udah lumayan lama juga ya Cuman kayak di announce nya kan baru-baru Beberapa bulan setelah Aku gak lanjut lagi gitu Udah gak di info sih lagi Tapi udah lumayan lama juga berarti ya Udah lumayan lama Ya hitungannya dia junior gue guys Dia lagi Iya kan Masih inget banget Pas aku di Pas aku BA kamu belum masuk ya Udah Pas awal-awal yang Bang Jo kan bilang Pas aku masuk Aku mau keluar BA Oh iya 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 maksudnya pas aku baru masuk Kamu belum masuk Oh iya belum Belum Jadi aku dulu tuh Pertama ketemu Bang Jo tuh Di kantor Ivoz guys Aku belum masuk Ivoz Aku minta foto Gue inget banget Gue inget banget Aku minta foto Itu dikasih kasih kasih mana ya kan Iya Itu Neng masih Wah Orangnya tuh ya Kalau misalnya dia Itu kamu umur berapa inget gak 15 ya kayaknya Enggak Udah SMA-SMA kan Atau udah lulus Enggak udah lulus Kayaknya 19 Berarti itu kan udah kayak 5 tahun ya 5 tahun 4 tahun Itu pokoknya Ivoz aja tuh belum juara Oh iya Belum Seingat aku tuh belum Aku baru banget itu BA Dari 2019 kan Ini kan udah 2023 4 tahun Itu masih keliatan lah Si Neng tuh masih kayak bocah Maksudnya kayak Kelihatan masih Anak kecilnya mudanya keliatan banget Sekarang udah Lebih keliatan Lebih dewasa Iya Anak kan ngeliat langsung kan Iya bener Lihat langsung banget Bedanya Lebih dewasa sekarang Tapi sekarang Aku kan gak terlalu Ngikutin banget ya Maksudnya kayak Kamu juga kayaknya gak tahu sharing Privasi kamu kan Kehidupan Kehidupan pribadi Jalan banget Kamu mau sekarang Single atau Udah ada yang punya nih Aduh Tapi gak apa Kalau gak mau jauh gak apa-apa Oke Udah ada yang punya Udah ada yang punya Wajar lah Udah gede kan Tapi kamu gak publis ya Jarang publis ya Aku Yalah Itu kan tiap orangnya Pasti punya Pilihan masing-masing Betul Jadi sekarang Kesibukannya ngapain Kesibukannya Kau udah gak BA kan Aku main RP Oh main RP juga Oh banyak banget sih Main RP itu Emang seru ya Seru Aku tuh bisa main RP tuh Sampai 12 jam loh Bener-bener live streaming tuh Sampai 12 jam Non stop Gila Gak kerasa banget soalnya Soalnya kayak Kita emang bener-bener hidup Di dalam gamenya Iya kayak Baru bentaran aja Udah 2 jam gitu Gak bisa sampe Paling bentar berapa ya Bentar banget tuh 2 jam lah Minimal Iya Berarti bisa dibilang Justru game yang Kamu candu banget RP RP sekarang Untuk sekarang ya Dulu main RFF juga Kayaknya gak mungkin Sampai 12 jam kan Enggak Iya kan Paling lama 8 jam lah Kayaknya kalo main RFF Sampai 12 jam Atau Mobile Legends aja ya Kalo Mobile Legends bisa sih Kalo misi pro player Kalo FF gak tau Kalo aksi 12 jam Kayaknya udah sampe Wow Kayaknya ada yang sampai 12 jam Pastilah Kalo pro player Iya Aku kan dulu kan juga ngerasain Kalau Mobile Legends kan Sekarang juga aku lagi ini sih Lagi suka Mobile Legends juga RP nya lagi Lagi Mobile Legends Lagi ngepush Udah ada apa sekarang Legends Wah Oke lah Oke lah Oke lah ya Gue juga baru Legends Soalnya kemarin Kemarin Blue Legends Sekarang udah mythic Boom Baru banget Soalnya mainnya baru dikit kan Baru sempet main Lagi ngepush Udah Cukup Biar sama tipikal yang Saurnya banyak atau Yaudah lah Secukupnya Cukupnya sih Cewek ya kayaknya Kalo cowok Gak tau sih Saya mungkin harus makan banyak gitu ya Biar gak lapar gitu Mungkin Logikanya sebenernya cowok Cewek sama aja kan Kalo sahur pasti Gak terlalu banyak Cuma Berapa kali teman aku temui Makanya gila Gitu loh Kalo cowok ya Porsinya beda kali Iya Porsinya juga beda Ini gue juga menyesuaikan deh Ntar kalo gue banyak sedihkan Manu Gue kayak numpang makan Biar tewek Di tempat not-not sekarang Lagi ada kucing Ya aku jengkul lagi berisik Guys maaf ya kalo denger Gak apa lah Tapi Kamu penihara kucing ini Semenjak kamu emang udah di apart Langsung Nihara kucing Atau udah dari sebelum-sebelumnya Dari Sebelum-sebelumnya sih Apart yang dulu sih Jadi aku tuh dulu pernah Perihara kucing Namanya Rara Itu pas aku baru masuk Terus dia ilang guys Kok bisa ilang? Ilang di apartemen gitu Gak tau Gak ketemu lagi Oh jadi keluar dari pintu apartemen Terus Iya ilang Terus lari Dia gak tau kemana Sampai sekarang Gak ketemu terus Aku kayak trauma gitu Buat perihara kucing lagi Takut ilangkan Terus Beberapa bulan Baru aku mau beli Lagi kucing Karena menurut aku Aku tinggal sendiri Kalau ada kucing Itu gak terlalu takut Kalau misalkan ada suara Kalau misalkan ada suara Kalau misalkan ada suara Kalau misalkan ada suara Pancing juga Ya selain gak serem Jadinya Kalau aku sih gak terlalu takut Yang ituan Tapi lebih ada yang nemenin lah Ada yang nemenin Ada yang Kayak diurus Apalagi kucing Kuyang sekarang tuh pinter gitu Kalau setiap aku main RP Ikut main deh Bukan dong Bukan dong Ngeri Kalau gitu Tiba-tiba PC main PC Kalau aku tiduran Dia mijitin kepala aku Oh iya Iya Dia mijitin Sampai tidur Bikin-bikinin gitu Iya Buka jasa pijit gak dia Soalnya penasaran banget Aku jujur Tapi kucing itu Aku sering liat video kan Kayak Dia suka pijit-pijit gitu Kucingnya bisa gak? Bisa Kayaknya Anjing tuh gak bisa Anjing tuh mau kita mijitin dia Emang gak ya? Iya Anjing Anjing gue kan kayak Apa ya Bahasa kasarnya tuh kayak Karena jamblay banget Yang mana sih? Yang kegi Oh yang kegi Kegi Cewek Jadi kayak ketemu orang dikit Langsung ngangkang Langsung kayak pengen digarukin Nggak bisa Iya Iya Gak bisa kayak mijitin gitu Gue udah suruh Apa suruh coba kayak Di atas kan Siapa tau dia mijitin kan? Enggak Enak sih Tapi itu yang gue iri Kalau dari kucing ya Kucing ya Tapi kalau kucing tuh Enggak terlalu semanja anjing gitu loh Kemudian Jadi dia tuh Gimana dia Kalau dia lagi pengen dimanja Dimanja Tapi kalau kita yang pengen ngemanja Dianya kabur gitu Ngeselin kadang Emang Itu kayak semua Terus kayak Kalau misalkan aku pulang dari mana Dari luar gitu Kalau anjing kan nyambut gitu ya Betul Betul Kan kayak pulang papa gitu Kalau kucing tuh kayak Ini sih ini udah dari mana nih Gitu Kalau bisa ngomong tuh kayak gitu Gak ada antusiasnya sama sekali ya Iya Tapi tuh sayangnya Terus sayang banget Dulu dia tuh sempat mau meninggal gitu Yang ini Ini namanya siapa? Mikey Mikey Gara-gara suka Mikey Tocini penger Kocinya Mikey Cowok berarti ya Terus-terus Dia tuh kena penyakit FIP gitu Wah Penyakit Coronanya kucing Gara-gara aku nge-grooming dia Di tempat grooming Terus ternyata Kucingnya tuh ada yang sakit Jadi dia ketularan Terus dia sempat mau meninggal gitu Tapi dia survive Kayaknya dari situ aku sayang banget sama dia Itu udah takut banget juga ya Survive-nya itu Karena emang minum obat Atau kayak ngomong ke dokter gitu Minum obat sama dokter Routine seminggu sekali Pasti sih Aku juga Anjing aku yang kayak gitu juga Pernah pirmat juga Kenapa? Kenapa penyakit? Konyol sih Kemakan racun tikus Emang iya? Bang Joe yang nyimpen racun tikusnya Jadi waktu itu ke GH Evose yang di Itu nyimun Nau gak? Yang belakang itu kan Di bawah-bawahnya tuh kayak ada racun tikus Di bawah sofa Terus dia masih kecil Masih kepo banget Jadi kayak masuk-masuk ke bawah-bawah Gini-ginian Terus dimakan? Gak tau kemakan atau enggak sih Cuma kayak kemakan Soalnya di mulut-mulutnya udah ada gitu loh Terus dia berbusa? Belum sempat Belum sempat sampai berbusa Jadi kayak langsung bawa ke vet Langsung dikasih Apa sih? Bukan oralit Oralit mah Obat lah ya? Obat yang buat suci perut Biar dia muntah atau berak gitu loh Tapi tau mau meninggalnya tuh dari mana? Ya kalau misalnya makan racun tikus sih Feeling gue sih kayaknya bakal Oh enggak kayak gini-nya kayak Kejang-kejang atau gimana? Oh enggak Kayak lemes langsung Langsung lemes Kayaknya kalau misalnya Tarok lah aku gak sadar kan Kelewat Misalnya kayak udah Udah dia Aku gak perhatiin lagi Bisanya bangun-bangun Pagi-pagi udah Soalnya malam gitu Iya sih bener Untung diperhatiin ya Iya Sedih sih tapi Enggak bener Itu ya apa namanya Enggak enaknya Kalau punya peliharaan tuh Kita udah tau pasti dia Suat-suat kan Maka ninggalin kan Sedih-sedih Tapi gak mau Ngebayangnya tuh gak bisa ya Ya kamu udah ngerasain Karena ditinggal lara kan Aduh Gak kebayang deh Soalnya kayak peliharaan tuh Ini-inian gak sih Kayak cocok-cocokan Betul Kayak aku juga pernah kan Waktu itu beli dua kucing Kayak satu kucingnya tuh gak cocok Terus aku kasihin gitu Gak cocoknya tuh Tau dari mana Gimana ya Kurang nurut gitu loh Terus agak nakal Iya kayak dia Kayak dia Dimana aja gitu Gak nurut Gak ngomongin apa tuh Gak dengar gitu Enggak Kamu nambah kerukuin gak Masih ada ya Tambah lagi bang Jok Temenin aku makan Oh iya udah gue temenin dia deh Kamu kamu cukup Gitu Cukup Ayamnya gak mau ayam Cukup Tapi Aman aja itu Tapi sekalian aja Gimana semua Boleh 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 nanti aku cuci Semuanya aman Enggak Karena gue kan anak kosa neng Jadi gue udah biasa Yang kayak gitu-gitu Iya ya Kalau sendiri tuh kayak Susta banget Beres Gue tuh Lu berarti Kamu berarti baru tinggal sendiri tuh Semenjak di e-sport ya Baru ke Jakarta Baru tinggal sendiri kan Kalau aku udah dari SMA kelas 1 Oh iya Iya Dari 16 tahun berarti udah sendiri Karena ngekos kan Dari masuk SMA-nya udah SMA di luar kota Jadi ngekos SMA di mana nih? SMA di Palembang Oh Palembang Kuliahnya bukan di Bandung ya? Kuliahnya di Bandung SMA-nya di Palembang Sebenernya aku juga deket Palembang rumahnya Tapi kayak 2 jam gitu loh Kayak misalnya Aku tinggal di Cianjur Kuliahnya di Bandung Jadi emang dari SMA-nya udah Udah Ngekos lah udah sendiri Berarti total berapa tahun Sampai detik ini kan Ya sekarang kan udah berkeluarga aja bedanya Cuma sendiri tuh udah gak aneh Ya udah biasa ya Tapi kalo ngomongin puasa Ngomongin Ramadan lah Bulan-bulan puasa Momen-momen yang kamu kangenin banget Itu pas kapan dan ngapain biasanya Kan biasanya tuh kayak temen-temen aku nih Lalu aku kan juga banyak muslim kan di kampung kan Selalu kayak saul keluar Atau misalnya Pas SMA juga kayak bukber Atau gimana Selalu ada kegiatan biasanya Kalo kamu gimana? Biasanya aku tuh kangen nge-buburit Sama temen-temen Nge-buburit dulu Oh nge-buburitnya biasanya ngapain? Kita cari takjil Makanan gitu Terus Tarawih Kan kalo sekarang kayak susah ya Tarawih paling sendiri gitu di rumah Kalo ke masjid sendiri kayak gimana gitu Kalo dulu sering bareng-bareng Terus yang paling kangenin yang kayak Udah lama banget aku gak ini Itikaf sih Apa? Itikaf Kalo itikaf tuh apa tuh? Kayak malam laylatul kodar Jadi dia tuh Pas mau detik-detik mau lebaran kalo gak salah tuh Kita ngidep di masjid gitu Oke Ngidep di masjid Orang lain sholat aku tidur Tapi jangan dicontoh ya Tapi ini kenangan aja gitu Aku pernah waktu itu Kan sama temen-temenku kan Orang lain pada zikir Baca Al-Quran gitu kan Aku main uno guys Mas kecil kan? Mas kecil kan? Mas kecil kan? Mas kecil sama temen-temenku Kalo berisik itu kan? Iya, iya, iya Dimarahin sama ibu-ibu gitu Kita sampai mau diusir Di masjid main uno ya? Ayo main uno Tapi jangan dicotoh guys Emang Itu masih kecil sih Kelas berapa ya? SMP kayak gitu SMP ya? SMP Tapi justru mau menurut kayak gitu Yang bikin kangennya ya Terus dimarahin langsung Langsung ikut baca Al-Quran Terus Kamur gitu Iya sih Pasti kangen sih Masa-masa kayak gitu ya Terus Apa yang lagi biasanya? Saya ngabulin Mulit Kali yang malam ngumpul Kalo sama keluarga Biasanya ada kegiatan khusus sendiri Atau kayak Biasa Kalau keluarga tuh Biasanya Sebelum puasa Namanya Munggahan Munggahan? Itu Kalau dia Munggahan tuh kayak Sebelum puasa besoknya Malam puasa berarti ya? Kita tuh Masak dulu Keluarga tuh Pada masak Makan-makan bareng Sama keluarga gitu Makanya mama pernah kan waktu itu Diprediksi puasa tuh kan besoknya Terus ternyata salah Harus besoknya lagi Terus marah-marah gitu Kayak makanannya tuh Jadi basi gitu Soalnya masuknya emang kayak udah Berat-berat gitu makanannya ya Terus banyak juga kan Oh itu ada kayaknya waktu tahun berapa ya Yang gak jadi itu kan? Iya ada waktu itu kayak Besoknya lagi gitu Iya 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 Mas jadi Jadi bete ya? Iya jadi bete Aduh diangetin lagi Oh berarti Sebenernya emang banyak lah event-event Bukan event sih Tapi lebih ke Kayak misalnya malam puasa Kegiatan Iya kegiatan-kegiatan gitu ya Banyak Berarti emang Pasti paling kanan sih Terus main petasan sih Main petasan juga ya? Iya Kalo sering main petasan Petasan korek gitu Iya 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 Kayak tuh terus lempar kan Dimana yang tetangga? Itu biasanya mainnya sahur juga? Gitu terawai Jadi terawai kan terawai tuh Berapa terawai ya Kalo gak salah tuh Terus Aku tuh kabur biasanya Kalo udah 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 pertengahan tuh Kok kabur Kayak beli Udah capek gitu ya Temen-temen yang dulu Tapi ini masih kecil ya guys ya Iya 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 Men petasan gitu Pulangnya Melain tetangga Seru sih Seru Sekarang udah gak bisa lagi Kayak gitu Ya udah Ya udah maksudnya Kayak udah fokusin diri sendiri Iya ya Sibuk Berarti kayak gitu-gitu tuh Ya kalo kayak udah gede gini Paling Momen yang emang ngumpul banget Kasih lebaran kan? Iya lebaran Jadi lebaran pasti lah Itu balik ya Ngumpulnya Iya Kemarin aja munggahan Gak pada pulang kakak-kakakku Kayak mama cuman Sama kakakku doang Bertiga kayaknya Kesian Gue emang gak bisa pulang lagi Waktu itu Iya sih Dia orang tua Pasti kayak sepi Ini sebenernya Orang tua Sama-sama Sepi lagi Lagi daya Sudah cukup Tambah lagi Sudah cukup Aku tungguin Cukup ini Aku mikannya lama Gak apa-apa Kalau cepat-cepat nantikan Sake perut atau apa Biasanya kamu makan lama Tergantung Tergantung situasi Coba kalau makan Biasanya kamu Kalau sendiri Makan Fokus makan Atau Ambil nonton Nonton Harus nonton Pasti ya Pasti Kalau gak ada temen kan Soalnya kalau makan Diam tuh kayak ngelamun gitu Gak enak Kalau aku ya Benar Benar Nontonnya anime ya Tungga Drakor 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 lama suka gak sih Suka Suka juga ya Terakhir nonton apa Kalau Drakor Taksi Driver Oh udah lama itu kan Iya Yang keduanya ini Oh emang udah ada kedua Udah ada Dimana Di ini Apa ya namanya tuh Oh bukan di Netflix ya Bukan Oh pantas di Netflix Tiba-tiba rame lagi Yang pertamanya Kalau gak ada view deh Apa-apa gitu Yang aplikasi Banyak Badi minum aku udah kasihin Udah-udah Tapi kalau misalnya Eh kamu ngabisin makan dulu aja Gak apa-apa Nambil ngobrol aja Nambil ngobrol aja Kalau misalnya Puasa nih Let's say Kamu puasanya emang dari pagi udah bangun Misalnya sekolah Atau apa gitu kan Berasa itu kan puasanya kan Yang paling kamu susah untuk tahan Itu lebih keaus atau laper Atau sih Kalian mau tau gak Apa yang bikin Pengen banget batal Apa Wangi Mi Indomie itu Iya Kan gak aku kan Biasanya ada yang dapet kan Beda kan kita dapetnya Iya Kalau misalkan lagi makan Tiba-tiba Buka Indomie Aduh Apalagi siang-siang Sore-sore Itu yang paling berat biasanya Tapi kalau puasa Biasanya nahan laper Masih lebih oke ya Dibanding nahan aus ya Indomie Kalau aku sih Aku berapa kali cobain puasa sih Untungnya Karena udah Gak sekolah kayaknya ya Jadi Gak terlalu Banyak juga Untuk Maksudnya kayak Cobaan gitu kan Kayak di Apa sih Dikapitain temen gitu Malah dulu kalau misalkan SMA Aku yang gituin ke temen Soalnya kan Soalnya SMA 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 Aku kan Katolik Jadi kebanyakan itu Kebanyakan yang Nomus Gitu loh Jadi yang puasa Kecuali SMA sih SMA Aku Katolik Saverius kan Tapi banyak juga muslimnya Jadi gak sampai yang Sebanyak itu Nah itu biasanya kalau yang puasa Kayak Wah Seger banget Ini enak banget Emang bejat banget Kalau dulu Temennya buka Atau Temennya enggak Ada yang buka juga Ada yang batal Ada yang batal Maksudnya gak digituin aja Udah batal gitu Memang kuat sendiri Gitu kan Atau yang batal Terus dibuat ngegituin Lagi yang Biasanya gitu ya Ini minum kemana Ya Udah Biasanya gitu Udah selesai Kamu Bukan ngobrol 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 Imsak Imsak Di sini Yang berapa Biasanya Yang berapa Biasanya 431 Kalau gak salah Lebih cepet ya Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Kalau di tanggerang 40 Lebih cepet Lebih cepet ya Pindah tanggerang Banyak 10 menit Berapa gitu 16.05 Kalau gak salah Sama juga ya Eh gak tahu deh Aku gak pernah 16.05 16.05 16.05 Oh 18.06 Aduh Oke Udah selesai Yuk kita Kita beresin dulu nih Jadi sekarang kita cuci piring dulu Tapi Si Neng mah katanya Kok tadi minta sekarang cuciin Ternyata Gak ada apa-apa dia Udah bersih semua Ini kegiatan gue sehari-hari guys Biasanya Cuci piring Minta sabunya Neng ya Iya Tapi gue tuh Salah satu Keahlian gue tuh nyuci piring ya Semua orang juga bisa kayaknya Tapi kalau kamu lebih Tim Mending masak Atau Cuci piring Kan biasa Masak-masak Masak ya Biasa orang yang masak malah cuci piringnya kan Iya Kalau aku Ya aku lebih Demen cuci piring sih Yang karena masak Ribet Gak bisa masak juga Soalnya Tapi kamu kalau bersih Sendiri Selalu Atau ada kayak yang datang bersihin gitu Kadang ada yang datang Kadang sendiri Tapi keseringan sih ada yang datang Oh Itu datang tuh Dari pihak Apartemennya Aku tidur bentar ya Iya Dari pihak apartemennya Yang nyediain atau Pesen sendiri gitu Aku pesen sendiri Oh Sendok nasinya terus sini aja Neng ya Iya Oke Sudah Oke jadi paling sekian aja untuk Nemenin sahur Not-not Gimana jadinya Neng Iya makasih banyak loh Biasanya Sendiri sekarang Terus disediain makanan juga Dimersihin lagi Sudah tinggal Enaknya aja Biar gue sehap repot-repot lagi Nanti Ntar lagi-lagi ya Ntar aku Kirimin makanan lagi Waduh Gak sehap repot-repot Setiap hari aja Pokoknya Lancar-lancar puasanya Neng Makasih banyak Terus juga Semoga Ya pelancar semuanya Ya kerjaannya juga Berarti Fokus main RP Sekarangnya RP RP sama Mobile Legends Iya betul Tapi nanti ada kepikir lagi Gak misalnya ada tawaran Dari tim-tim mana BA atau apa gitu Talent Kalau kemarin aku pengen Disirat dulu ya Kalau sekarang kayaknya Kalau ada yang cocok Kayaknya boleh sih Berarti ya sambil Nanti nunggu-nunggu lah ya Soalnya kayak Gabut juga kan Bener-bener Oke deh Paling itu aja Thank you Neng ya Buat kalian semua yang mau ngecekin Kamu biasa live di Youtube Di Youtube ya Di Youtube ya Langsung aja cek ke Youtube-nya not-not Kepuin Kalau misalnya dia lagi live Atau follow social media Dia yang lain juga Di bawah Kalau tiktok mah gue yakin Dapat istimewa kali lah ya Kalau tiktok ya Oke thank you Neng Makasih banyak Udah repot-repot Udah apa namanya Malem-malem Ya semoga sehat-sehat lah ya Salam buat kucingnya Iya Nanti kalau misalnya Kucingnya Kamu mau tinggal Ntar titip aku aja Emang iya Emang sama KG gak berantem? Nggak lah Ntar aku kasih jarak Paling nanti Ada tokak-tokak Ada apa namanya? Apa? Tokak tuh apa sih? Kayak ilang-ilang bulunya gitu Parah banget Ini gue Gak tau gak tau Gue mau nolongin Iya kurang ajar Apa sih bahasanya tuh? Ya itulah Oh iya yang bulu-bulu Kalau kegigit Pasti bangga mau dipijetin Iya kan? Aduh Aduh sekarang aja kali ya Jangan nanti aku sebuah-sebuah Oke deh kalau gitu Makasih banyak ya Makasih semuanya udah nonton Bye-bye Oke